Intro Hai guys, welcome back to Miracles channel Jadi di video ini gue mau cerita Dan sedikit berbagi kebahagiaan Mungkin ya Oke, jadi dari awal Gue mau cerita dulu bahwa Dari tahun 2019 Gue itu pakenya iPhone XR Atau XR Dan sampai sekarang gue masih pake itu Yang kalian liat ini hasil video Dari iPhone XR Dan kalau kalian ngikutin gue Dari awal gue bikin Youtube Gue pernah nge-review iPhone yang gue beli dari PS Store, dan yes Ini HPnya, sampai sekarang masih awet Jadi ya Gue udah pake HP ini selama kurang lebih 2 tahun Gue beli di tahun 2019 Oktober Jadi 2 tahun Baik-baik aja guys, BTW karena banyak Juga yang DM Kak, apakah iPhone yang kakak beli di PS Store Sampai sekarang masih awet Dan ya, ini masih awet Sampai sekarang Dan gue selalu pake buat Recording video Youtube Gitu Nah, oke Jadi selama 2 tahun gue selalu pake ini Dan gue cinta banget sama kamera Dan prosesornya menurut gue masih kenceng Jadi gue bertahan dan belum ganti HP juga Oh ya, buat yang belum tau Jadi PS Store itu kebanyakan mereka menjual barang second Jadi gue beli HP ini adalah ya barang second Gitu Nah, tapi di video ini gue gak akan banyak bahas tentang PS Store Karena udah pernah gue bahas di video ini Cek aja ya yang disini Nah, sampai dimana beberapa hari yang lalu Gue agak sedikit kesel gitu Karena pas gue buka Instagram Dia itu videonya sering gak kelot gitu Jadi gue nge-record diri gue gitu ya IG Story Tapi pas selesai recording Dia masih muter-muter-muter Dan lama banget gitu Dan itu berulang kali Bahkan udah gue restart HP-nya Masih kayak gitu juga I don't know Butuh sesuatu tuh pengen cepet-cepet-cepet Jadi kadang HP-nya mungkin udah capek juga sama Kelakuan gue selama 2 tahun ini Akhirnya dia agak melemot gitu Kadang-kadang ada errornya Jadi gue harus close dulu app-nya Terus gue buka lagi Baru dia bisa lancar lagi Selain performanya udah menurun Gue juga concern dari memorinya iPhone gue ini Yang XR ini 64GB Dan ketika gue lagi recording video Itu kan makan banyak space ya Bahkan banyak memori Jadi kadang gue harus nge-transfer dulu videonya Ke laptop And then baru gue record lagi Gue edit Baru gue transfer lagi yang dari laptop kesini gitu Jadi kayak memperlambat kerja gue lah gitu And then dari situ gue mikir Apakah ini saat yang tepat untuk gue ganti HP gitu Dan yes dari situ gue menetapkan hati buat ganti HP Nah gue cari-cari nih Either iPhone 12 atau iPhone 13 Pro 12 Pro atau 13 Pro gitu ya Nah ketika gue lihat spesifikasinya di internet Itu katanya gak jauh beda Dan ada temen gue bilang juga Gak jauh beda nih gitu Dari fisiknya dan dari dalamnya mungkin gak jauh beda gitu Cuman ya emang gue notice bahwa iPhone 13 Pro ini Dia Prosesornya udah pake A15 Sementara yang iPhone 12 Pro masih A14 gitu Jadi Lebih kenceng banget lah sih 13 Pro ini dibandingkan yang 12 Pro Tapi harganya emang jauh banget beda gitu Nah gue liat di toko HP dia By the way gue langganan disana Jadi gue beli Gak ada yang ini Gak Gue beli iPad Pro 2020 gue disana Terus gue beli Laptop gue Macbook Air itu juga disana Di toko HP dia Di Tokped Kenapa gue beli disana? Karena emang dia yang paling terjangkau daripada Toko-toko lain lah Gue udah ngesurvey gitu Gue nyari memory yang 256GB Karena HP gue ini 64GB Terus ngos-ngosan gitu kan Dan Kalo 128GB Kayak Aduh kayaknya kurang cukup nih Akhirnya gue pengen nyari yang 256GB Nah pas gue cek di toko HP dia Harga yang iPhone 12 Pro 25GB itu 16,3 juta Gitu Kalo yang 13 Pro Itu harganya Lupa 23 jutaan Jadi kayak Jadi bedanya hampir 10 juta 9,7 juta Terus gue kayak Hal banget ya 23 juta kayak Gue bisa beli motor gitu Akhirnya gue memilih untuk Membeli iPhone 12 Pro Gitu ya Background storynya Kepanjangan banget nih Gue cerita Gak apa ya Akhirnya gue chat adminnya Dan bilang mau beli yang 256GB iPhone 12 Pro Gold Gitu Nah Udah nih Blah 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 Akhirnya udah gue transfer Hari ini banget nih Gue transfer Dan hari ini banget juga Dikirim barangnya Jadi karena gue stay di Jakarta Dia bisa langsung Pake kurir gitu Yang same day Pas barangnya gue terima Gue baca dong Tulisannya 13 Pro 256GB Terus gue mikir Hah Typo kali Gitu kan Gak mungkin gue tiba-tiba Dikirim 13 Pro Kayak surprise Gitu kan Nah yaudah Gue kira ini cuman Typo Dan dalemnya tetep 12 Pro Gitu Naiklah gue ke Apart gue And then gue unboxing Gitu ya Gue buka nih Terus Gue liat Kotaknya Berwarna hitam Dan Kayak gini Coba Gue tadinya gak tau nih iPhone 13 ini Begini kotaknya Terus pas gue liat Di belakang Gue baca Tulisannya beneran iPhone 13 Pro Kayak Tuh keliatan gak sih Kayak Hah Gue belinya yang 12 Pro Kenapa dikirim yang begini Gitu Terus Gue liat isinya Dan ini iPhone 13 Pro Guys Ini bukan iPhone 12 Kalian bisa liat Ini Bobanya Kameranya Lebih gede Daripada iPhone 12 Pro Dan ini keliatan banget sih Sebenernya Kalo sekilas Mungkin gak terlalu keliatan ya Apalagi dari jauh Tapi kalo lo ngeliat ini Dari dekat Ini bobanya Lebih gede Daripada Versi yang sebelumnya Gitu Akhirnya gue chat adminnya Terus dia bilang Iya kak Gak apa-apa Ini buat kakak Karena kakak udah sering beli disini Dan bantuin promosi juga Jadi Dia kayak Baik banget guys Gitu Akhirnya ya Ya udah Akhirnya gue pake ini deh sekarang Belum gue buka Belum gue buka Ini masih ada hasilnya Jadi ini sebenernya Pengen unboxing Tapi kenapa gue jadi cerita gitu ya Gak apa-apa guys Nih Yang gue suka banget Dia tuh Kembali ke Jamannya iPhone 5 ya Ininya Instead of curvy Tapi dia lurus Terus Terus Gue suka banget Warnanya gold iPhone gue yang sekarang tuh Warna putih Dan gue ngeliat ini tuh kayak Super duper mewah Banget gitu Oke kita akan membukanya Wow Gue belum beli Screen protector Gue belum beli Case nya juga Tadinya gue udah pesen nih Tadi siang di Shopee Cuman belum nyampe barangnya Dan yang gue pesen adalah iPhone 12 Pro Karena gue kira yang nyampe Bahkan 12 Pro Ternyata 13 Pro Gitu kayak Yaudah Akhirnya gue sekalian Upgrade aja Gitu Karena gue udah Lama banget gak ganti HP Gak lama banget juga Si 2 tahun I mean like Orang-orang udah pada ganti 11 Ganti 12 Dan gue dari 10 Langsung ke 13 Jadi kayak Yaudah lah Gapapa gitu Oke Mari kita hidupkan Daripada banyak bacot Nah untuk Layarnya sebenernya Gedenya sama sih Kayak iPhone XR ini 6,1 inci Terus Apalagi yang membedakannya Cuman gue Suka banget sih Megang dia Karena gak curvy Gitu ya Jadi gue ngerasa Ini tuh Handy banget HP nya Dan Wow Grafisnya oke banget Can you see that Nice Oke Kita langsung buka aja By the way Isi kotaknya itu Kayaknya sama ya Kayak iPhone 12 Ada Kabel Kayak kabel casan Dan gak ada kepalanya Gak ada Apa namanya Earphone lagi Terus Yaudah ini Cuman Pembuka kartu SIM gitu Udah Sangat-sangat minimalis ya Sekarang Kotaknya juga Tipis banget Oke guys Jadi gue udah nyobain Ngotak-ngatik sedikit ya iPhone 13 Pro ini Gue udah liat kameranya Udah Ngeliat yang lain-lain Setting segala macem Overall gue suka banget Warnanya Kontras Banget Dan Kayak Semakin Apa ya Semakin deket ke mata kita Gitu Jadi gak mendelep Gitu Bahasa gue gimana ya Pokoknya gitu Dan Cepet banget gue Ngetik apa Langsung Dibandingin HP gue yang sekarang Yang XR ini Gitu Terus Dari sisi kameranya Juga Dia Punya fitur Cinematic Ini dia ada Fitur Cinematic Jadi dia Autofocus Ke Barang yang Mau difokusin Jadi gak cuman Wajah Tadi gue udah nyobain Ke barang Dia bisa juga Terus Slow-mo nya Bisa kamera depan Tuh Dan ya Kalau di hp gue yang ini Slow-mo nya Gak bisa di kamera depan Timelapse nya Juga bisa Dari kamera depan Tuh Gue gak tau Di iphone 12 Di iphone 11 Bisa atau enggak Karena ya Gue gak Gak Merhatiin juga Karena gak pake Nah Terus Portrait Ya biasa Dan Yang menarik juga Itu dia Oh Kalau foto kamera belakang Dia ada Ini yang Wide Wide itu Satu kali Itu Ini ultra wide Yang setengah kali Bisa liat ya Terus ada yang Nah Ini yang perbesaran Tiga kali Gitu Oke Kalau yang kamera depan Dia cuman ada Nah Setengah doang Gitu Jadi ini kalau Biasa Ini kalau setengah Gitu Tapi jujur aja Gue lebih suka Kamera depannya Iphone XR Karena Apa ya Jerawat gue Dan Bopeng-bopeng gue Tuh gak keliatan Jadi gue Gak perlu pake makeup Yang perfect banget Itu udah oke Tapi di iphone 13 pro ini Bener-bener real banget Gue pake kamera depan Gak pake makeup Tuh Wah Bukas jerawatnya Kelihatan banget Look at this Bedain sama yang Hasil iphone XR Kayak oke Tapi Bagus Maksudnya dia Very-very detail Kalau lo Pengen pake ini Buat Fotografi Ini bagus banget Tapi Kalau buat Selfie yang cantik Mungkin lo Perlu Ngedit dikit Biar mulus Gitu Gue Kalau beli HP Itu concern terbesarnya Di prosesor Di kecepatan HPnya Karena Gue pake HP Buat Daily Activities Gitu Gak kayak laptop Yang mungkin agak jarang gue sentuh Dibandingkan HP Walaupun sekarang ya sering juga Karena Sekolah online Gitu ya Tapi Ya selain performa Gue juga ngelihat Dari kameranya Untuk kamera belakangnya Gue suka Tapi buat kamera depannya I prefer iPhone XR gue ini Karena ya itu tadi Gunanya gue Bagi kamera depan Mostly untuk record video Dan selfie Jadi gue butuh yang Yang bikin gue cakep Gitu Dan Untuk performa ini Gue cukup puas Maksudnya dia cepet banget geraknya Cuman gue belum ngetes Di aplikasi-aplikasi lain Kayak misalkan yang berat-berat Kayak Instagram Instagram gak terlalu berat juga sih Instagram WA Kalau udah gue download Aplikasi disini Baru nanti gue mungkin Bakalan review lagi In other video I guess Gitu But I really like This phone Kalian bisa lihat Poninya makin kecil ya Dan ininya juga beda Sama XR gitu Kalau XR tuh dia Poninya lebih lebar Kayak segini gitu Kalau ini udah Dikecilin Disentitin So It's really Good phone Dan materialnya Oke banget ya Oh iya Sama satu lagi Pikiran gue Tadi dia gold Dan kayak Gold di iPhone 6 Ternyata enggak Jadi dia tuh kayak Ada I don't know Apa namanya Seal yang bikin dia tuh Lebih matte Gitu loh Dan ada kayak Putih-putih Tapi enggak putih banget juga Nih kalian bisa lihat lah Pokoknya warna goldnya Jadi kayak Kayak gold Tapi ada putihnya juga Gitu And I really like this one Apalagi kameranya Bobanya besar Gue itu kan suka banget Minum boba Jadi ya Love it Oke I think sekian Dari Cerita gue Tentang iPhone 13 Pro ini Yang gue enggak nyangka Akhirnya gue ganti 13 Pro gitu Dan buat kalian yang Mau beli gadget Beli iPhone iPad atau Yang lain Kalian bisa cek Di toko HP dia Jadi nama tokonya itu Toko HP dia Ada di Tokped Jadi jangan salah Toko HP dia Ada di Tokopedia Gitu Karena disitu Dia harganya terjangkau Banget Ini gue Anes review aja ya Karena gue udah beli iPad Pro disana Gitu kan Gue udah beli Macbook disana Dan itu terjamin Lo Pesan aja langsung Dari aplikasinya Dan akan diantar Sesuai pesanan lo Mungkin gue tau Kalian pasti masih ragu-ragu ya Beli gadget online Tapi gue udah beberapa kali Beli dari sana Dan semuanya Oke banget Kalau kalian masih ragu-ragu Kalian bisa cek Di WA Adminnya ya Nomor WA nya Kalian cek aja Di description box Produk Di Toko HP dia Biasanya ada disitu Dan ya kalian bisa lihat Review-review nya juga Karena Yang beli disana Juga udah banyak Jadi kalian gak perlu Takut lagi Barangnya KW Terus Apa namanya Refurbish Kalian gak perlu takut Karena gue udah Pake sendiri Dan ini Ori Gitu guys Definitely gue bakalan Beli gadget lagi Di Toko HP dia Kalau kalian nonton Videonya Gadgetin Dia juga ada video Unboxing iPhone 13 Pro Pro Max juga Dan 13 Gitu Pokoknya itu barangnya Juga dari Toko HP dia Jadi bener-bener Toko HP dia tuh The best banget lah Harganya bersaing Terus juga Barangnya langsung ready Jadi Pokoknya kalian Lihat aja Di Toko HP dia BTW linknya Gue taruh juga di bawah Nanti dicek aja ya Oke guys Sekian video kali ini Walaupun ceritanya panjang I hope you guys Do enjoy Nonton video gue Dan Ya kalau kalian punya Pertanyaan seputar Gadget Atau seputar Apapun Taruh aja Di kolom komentar Di bawah Siapa tau Nanti Pertanyaan kalian Bisa gue Jadiin Topik Di video selanjutnya Jangan lupa Follow gue Di Instagram Dan di TikTok Usernamenya Admiracle situmpul See you guys On my next video Bye 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 Bye